Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube ajitriono Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya mendapatkan kode rhythm silver play button Bagi kalian yang channelnya sudah tembus 100 ribu subscriber Sebenarnya secara otomatis ketika sebuah channel sudah mencapai 100 ribu subscriber Itu akan otomatis ditinjau oleh pihak youtube terkait kelayakan mendapatkan silver play button ini Namun biasanya lama nih bisa sebulan itu enggak mendapatkan email terkait silver play button ini Oleh karena itu kita perlu nih mengajukan sendiri ke pihak youtubenya agar cepat untuk ditinjaunya ya Oke langsung aja kita ke caranya Yang pertama kalian harus login menggunakan akun email youtube kalian Nah kalau udah login kalian buka youtube studio ya melalui browser Bukan aplikasi ya Kita ketikkan disini studio youtube.com Nah ini ya lanjut ke studio Nah ini Akan masuk ke studio youtube Atau youtube studio ya Atau youtube studio ya Nah ini Di youtube studio nya ya Kemudian Disini ini Di pojok Kanan atas Itu ada tombol Seperti chat ya Ini fungsinya apa Ini fungsinya itu Untuk chat ke pihak youtubenya Nah disini Klik aja disini Klik Untuk chat pihak youtubenya ya Nah chat sedang diproses Nah disini udah muncul kolom chatnya Silahkan disitu Kalian chat untuk menanyakan Kode rhythm Untuk silver play button kalian Nah setelah chat itu Nanti pihak youtubenya Akan Mengirimi Email Akan dilanjutkan di email ya Untuk Informasi-informasi Terkait silver Play button nya Oke Kita lanjut ke email ya Setelah chat ini Itu akan ada email Seperti ini ya Teman-teman Emailnya seperti ini Nah ini email youtubenya ya Ini Setelah saya chat Akan Langsung dibalas email Seperti ini ya Ini Menyambung dari chat yang tadi ya Disini Ada ucapan selamat Atas Pencapaian prestasi Yang luar biasa ini Ketika sebuah channel Berhasil melewati Jumlah minimum subscriber Untuk Creator Watch Silver play button ini Maka akan ditinjau secara otomatis Sesuai kriteria Atau enggak Itu Nah Akan diberitahu Setelah Satu minggu ya Dalam waktu satu minggu Oleh karena itu Setelah email Ini Maka kita harus menunggu Paling tidak satu minggu ya teman-teman Disini Saya mengajukan Tanggal 23 Februari ya Dan Saya mendapatkan Kodenya itu Di tanggal Satu Maret Itu sekitar tujuh hari ya Nah disini Saya sudah berhasil Mendapatkan kodenya Disini ada langkah-langkahnya ya Untuk Melakukan penukaran Silver play button ini Dengan Kode Ini ya teman-teman Oke Kemudian kita langsung aja Saling Linknya ini Link penukarannya Lalu kita pastikan Disini ya Kita pastikan Kita pastikan Disini Kita Kunjungi linknya Nah ini Sudah masuk Kita balik lagi Untuk Mengambil Kodenya ya Kita salin Kodenya Kita salin Kodenya Kemudian kita Balik ke sini Masukkan Kodenya di Kolom yang Tersedia ya Ini ya Nah Kemudian Klik Freedom Word Nah disini Sudah muncul ya Silahkan diisi Ini data-datanya Silahkan diisi Nama Yang ingin Tampil Di silver play button Kalian ya Atau Juga bisa Nama channel youtube Kalian Disitu Isi dulu ya Disini Setelah itu Klik Prove Dan Check out Ya teman-teman Nah ini Silahkan Kalian Isi Data-datanya Ya ini ya Nah disini Isi Alamat email Kalian Kota Kalian Nama Kalian Nama depan Nama belakang Perusahaan Ini Boleh Diisi Boleh Enggak Tuh Kemudian Disini Silahkan Isi Disini Alamat Kalian Disini Yang Kolom pertama Ini Desa Kalian Kecamatan Kabupaten Dan Provinsi Ya teman-teman Kemudian Disini Silahkan Isi Nama Kota Kalian Disini Pilih Provinsinya Provinsi Apa Terus Disini Isi Kode Post Kemudian Isi Nomor HP Teman-teman Terus Ini Bisa Dikosong Isi Teman-teman Dan Lanjutkan Dengan Klik Next Ya Teman-teman Nah Ini Kalian Sudah Berhasil Mengorder Silver Play button Kalian Silahkan Kalian Tunggu Saja Dua Mingguan Itu Nanti Silver Play button Akan Sampai Ke rumah Kalian Cukup Sekian Ya Teman-teman Tutorial Dari Saya Nanti Kalau Silver Play button Sudah Sampai Di Tempat Saya Akan Saya Kabari Ya Teman-teman Terima Kasih Sampai Jumpa